Pemirsa setelah dua minggu terperangkap dalam jeratan, babi hutan di kebun masyarakat, seekor anak gajah liar berhasil dievakuasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Anak gajah betina Sumatera ini dibawa ke pusat latihan gajah minas Kabupaten Siak untuk menjalani perawatan. Tim Rescue BKSDA Riau berhasil melepaskan jeratan serta melakukan pengobatan kaki kanan anak gajah yang terluka akibat jeratan. Anak gajah berjenis kelamin betina ini sudah dua minggu terperangkap dalam jeratan babi hutan di kebun masyarakat di sekitar wilayah Mandau, Kabupaten Siak. Setelah dilakukan pengobatan, anak gajah Sumatera ini langsung dievakuasi ke PLG Minas. Seekor gajah jinak besar dikerahkan ke lokasi untuk menggiring anak gajah liar tersebut ke atas mobil truk. Diduga anak gajah Sumatera atau dengan nama latin Elvas Maximus Sumatranus ini terpisah dari rombongannya dan masuk ke sekitar perkebunan warga untuk mencari makan. Setelah melakukan masa pemulihannya, gajah betina yang diberi nama Intan ini nantinya akan dilepaskan kembali ke habitatnya sekitar kawasan hutan di Mandau, Siak. Kondisi gajah itu masih kecil makanan akan terjerat oleh seling oleh jerat babi. Kenapa kita simpulkan itu jerat babi dari jenis selingnya, kemudian ukuran selingnya memang itu untuk babi biasanya, kecil, berkarat dan seterusnya. Malam Kamis kemarin kita melakukan rapat dan kita simpulkan, kita putuskan bahwa gajah itu harus kita evakuasi untuk bisa mendapatkan perawatan lebih intens. Populasi gajah Sumatera di Riau terancam akibat perburuan liar dan maraknya pembukaan hutan untuk areal perkebunan kelapa sawit. Saat ini populasi gajah Sumatera di Riau hanya tersisa lebih dari 300 ekor. Dari Pekan Baru, Riau, Indra Yose Rizal, INews, melaporkan.